Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer hari ini Namun sebelum lanjut, disini saya menghimpau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan Yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodoh cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga Energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya Adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik Kartu tarot sudah kita safal teman-teman Kemudian kita akan melihat Pada poin pertama Peruntungan teman-teman cancer di hari ini Dan Pada kartu yang pertama Disini ada Four of Wands Ataupun Empat Tongka teman-teman Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi Peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Senin Tanggal 19 Februari tahun 2024 ini Hadirnya kartu pertama ini Kartu pertama ini Adalah sebuah kartu Yang menjelaskan tentang sebuah perjuangan Tentang sebuah proses kehidupan yang memang Sangat tidak mudah Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena Untuk bisa sukses Untuk bisa berhasil Dan untuk bisa mencapai Semua keinginan kamu Harapan kamu di bulan Februari ini Kamu harus melewati terlebih dahulu Berbagai rintangan teman-teman Berbagai ujian Dan berbagai masalah Yang bisa saya katakan Cukup menghambat kamu Cukup menghambat langkah kamu teman-teman Untuk melangkah Akan tetapi Dari semua masalah dan ujian Yang terjadi selama ini Tetap saya melihat sebenarnya Pada akhirnya Pada endingnya Kamu akan bisa sampai kemari teman-teman Inilah sebuah titik ataupun tujuan Yang ingin kamu capai Nah Untuk bisa mencapai ke titik ini Ya itu tadi Kamu harus bisa melewati Semua masalah dan ujian Yang Tuhan berikan kepada diri kamu teman-teman Bagaimana caranya? Ya tentunya Yang pertama sekali adalah Kamu harus memiliki sebuah mindset nih Sebuah tujuan yang memang Harus benar-benar kamu Tegukan di dalam hati kamu teman-teman Agar apa teman-teman? Ya agar Di saat Terjadi sebuah masalah dan ujian Itu kamu tidak akan Pernah berputus asa teman-teman Kamu tidak akan menyerah Karena Kamu sudah memiliki sebuah tujuan Akan tetapi jika kamu belum memiliki sebuah tujuan Nah Saya rasa inilah yang selama ini membuat kamu Selalu goyah Inilah yang membuat kamu selalu gagal Di dalam mencapai segala hal teman-teman Sebuah mindset Kemudian sebuah keyakinan Kurang begitu kuat Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada Five of sorts Ataupun lima pedang Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Kartu ini menjelaskan Tentang masalah Ujian Yang mungkin sedang kamu hadapi selama ini Yang pertama saya melihat nih Bahwa Mungkin ini adalah energi Sepanjang bulan Februari ini teman-teman Yang dimana Saya melihat Ada orang-orang yang bermanipulatif Di dalam kondisi kehidupan kamu Mungkin bermanipulatif Di dalam kehidupan rumah tangga Asmara Kehidupan Pekerjaan kamu Usaha dan bisnis kamu Teman-teman Yang dimana Sebuah manipulatif yang dilakukan Oleh seseorang tersebut Tentunya ini Membuat kamu merasakan Adanya sebuah kerugian Baik secara Materi Ataupun non-materi Teman-teman Dan sebuah Penipuan Manipulatif yang dilakukan Oleh seseorang tersebut Ya ini cukup membuat kamu harus Benar-benar Harus ekstra Lebih waspadalah teman-teman Karena Ya di lain sisi Sebenarnya sih kamu sudah Melihat Dan mencurigai lah Terhadap seseorang tersebut Akratapi ya karena Seseorang tersebut Bermuka dua Sehingga sangat sulit Untuk terdeteksi Teman-teman Dan kemudian juga Kartu ini menggambarkan Bahwa kamu sedang Ditinggalkan oleh seseorang nih Seseorang pengkhianat Pengkhianat dan pengkhianat Yang memang Ya sangat Tidak baik lah Teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada The Emperor Nah Hadirnya kartu ketiga ini Sebagai energi Penutup Terkait dengan Kondisi peruntungan Dan kehidupan Teman-teman Cancer Mungkin Apa yang terlihat Dari ketiga kartu ini Teman-teman Sepertinya Ya semuanya Ketiga kartu ini Memiliki Keterkaitan satu dengan yang lain Jika ujian dan masalah Yang kamu hadapi ini Dapat kamu selesaikan Kamu hadapi dengan baik Apa masalah kamu Teman-teman Ya ini tadi Seseorang yang Bermanipulatif Yang melakukan sebuah penipuan Terhadap diri kamu Baik penipuan terhadap Kehidupan cinta kamu Dan Terkait dengan Kondisi kehidupan kamu lainnya Nah Sebuah sikap puas pada diri Yang kamu lakukan Saya rasa Itu cukup baik Mengapa saya katakan demikian Teman-teman Karena Saya melihat di bahasa ini Kamu akan merasakan Adanya kehidupan Yang akan dipenuhi dengan Kemenangan Teman-teman Kemenangan di dalam segala hal mungkin Nah Terkait dengan kemenangan Di dalam segala hal ini Saya rasa Kamu akan mengalami Adanya sebuah transisi kehidupan Yang baru Teman-teman Sebuah kehidupan baru Yang dimana Semua impian harpan kamu Akan benar-benar Segera tercapai Teman-teman Kemudian Pada poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi keuangan Teman-teman cancer Di hari ini Nah Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Teman-teman Terkait dengan Kondisi keuangan Teman-teman cancer Saya rasa Di sini kamu harus bersyukur Bersyukur Dan terus bersyukur Terhadap Segala apapun Yang Tuhan berikan Kepada diri kamu Selama ini Teman-teman Mengapa saya katakan demikian Karena Saya melihat di sini Ada roda keberuntungan Yang dimana Mungkin saja Selama ini Kamu selalu saja Diberikan sebuah Keberuntungan Kemudahan Di dalam segala hal Teman-teman Sehingga Saya melihat Akan ada sebuah perubahan Perubahan dan perubahan Yang mungkin sangat tajam Mungkin keuangan Kamu akan meroket Mungkin kehidupan sosial Kamu akan meningkat Teman-teman Dan sebuah Kelancaran-kelancaran ini Tentunya Saya melihat Ya semua impian Harapan kamu Untuk bisa Berhasil Untuk bisa sukses Kemudian Untuk bisa Memiliki Barang-barang impian kamu Saya rasa Akan segera terwujud Sih teman-teman Dengan hadirnya Kartu pertama ini Kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada Ace of sorts Nah Hadirnya kartu kedua ini Semakin meyakinkan saya Teman-teman Bahwa memang Di akhir Bulan Februari ini Ataupun menjelang Akhir bulan Februari ini Saya melihat memang Kehidupan kamu Akan terus meningkat Kehidupan kamu Akan semakin cerah Teman-teman Kedepannya Sebuah pencapaian Ini akan Dapat kamu Rasakan Dalam waktu dekat ini Apa itu Ya mungkin saja Terkait dengan Kondisi pekerjaan kamu Mungkin Untuk teman-teman Cancer yang selama ini Masih Kesulitan Di dalam mencari pekerjaan Teman-teman Nah saya melihat ada sebuah potensi Kamu akan mendapatkan pekerjaan Dalam waktu dekat ini Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada 10 of pentacle Teman-teman Ataupun 10 coin Sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi Keuangan teman-teman Cancer Di minggu ketiga Bulan Februari Tahun 2024 Nah Apa yang kamu rasakan ini Atau Apa yang akan Kamu rasakan Dan dapatkan ini Teman-teman Ya ini semua Tidak cuma-cuma Karena selama ini Saya melihat Kamu sudah cukup-cukup Luar biasa Untuk bisa Memanifestasikan Untuk bisa Mewujudkan Semua impian Dan harapan kamu Saya melihat di sini Kamu ada tipikal orang Yang memang selalu Bekerja keras Kemudian Ya penuh Keyakinan lah teman-teman Walaupun terkadang Ada hal-hal yang Membuat kamu Terlalu Cepat gegabah Ataupun cepat Mengambil sebuah langkah Dan keputusan Teman-teman Tetapi Ya saya melihat Sebenarnya secara garis besar Energi kamu cukup baik Energi kamu cukup menyala Teman-teman Di sini lah Saya melihat Sebuah kerja keras kamu Ikhtiar kamu Doa kamu Harapan kamu Dan doa-doa terbaik Dari teman-teman cancer Yang Akan menghasilkan Akan mendatangkan Energi yang sangat positif Pada kartu pertama Dan kartu kedua ini Sehingga Dari sinilah Saya memprediksi Untuk teman-teman Yang memiliki jodhia cancer Untuk kondisi Keuangan kamu Teman-teman Saya melihat Keuangan kamu Akan semakin meroket Akan semakin meningkat Dan tidak menutup Dan tidak menutup Sebuah kemungkinan Di tahun 2024 Ini Saya memprediksi Untuk teman-teman Yang memiliki jodhia cancer Kamu berpotensi Akan menjadi Orang kaya baru Salon milarder Dalam Waktu dekat Teman-teman Kemudian Kita akan melihat Pada poin terakhir Kehidupan Asmara Teman-teman Cancer Di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada Nine of pentacles Teman-teman Ataupun Sembilan koin Nah Jika Kartu pertama ini Saya fokuskan Untuk teman-teman cancer Yang saat ini Sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sedang berpacaran Untuk teman-teman cancer Yang saat ini Sudah berumah tangga Terlebih dahulu Nine of pentacles Nah Dengan begitu Banyak sekali Keberuntungan Yang akan Didapatkan Dan dirasakan Oleh teman-teman cancer Pada poin pertama Dan pada poin Kedua tersebut Teman-teman Sehingga Saya melihat Ini akan Secara otomatis Mempengaruhi Kondisi Kehidupan rumah tangga Kamu Yang pertama Saya melihat Kehidupan rumah tangga Kamu akan selalu Dipenuhi dengan Kebaikan Kehidupan rumah tangga Kamu akan Dipenuhi dengan Keharmonisan Dan Kebahagiaan Yang mungkin Sesungguhnya Teman-teman Setelah kamu Melewati Masa-masa Yang mungkin Penuh dengan Konflik Di minggu kemarin Penuh dengan Masalah Dan di Pasal inilah Saya melihat Semua masalah-masalah Yang kamu hadapi Akan segera Clear Teman-teman Akan segera Tuntas Dan sebuah Kondisi kehidupan Sosial juga Ini Cukup berpengaruh Besar Teman-teman Yang dimana Ini Saya melihat Begitu dasyat Energi keuangan Kamu Teman-teman Yang Cukup berlimpah Kemudian Untuk teman-teman Cancer yang Saat ini Sedang berpacaran Nah Nine of Pentacles Kartu ini Menggambarkan Tentang Sebuah Komitmen Tentang Sebuah Kesetiaan Yang memang Dapat saya Akui Kamu jaga Dengan baik Teman-teman Walaupun Begitu banyak Sekali Pihak-pihak Luar nih Ataupun Godaan-godaan Luar Yang Datang Yang selalu Mengiming-imingi Kamu nih Teman-teman Mungkin Pihak-pihak luar Ataupun Pihak ketiga Yang mencoba Untuk datang Di dalam kondisi Kedupan Asmara kamu Itu lebih baik Secara kondisi Keuangan Secara kondisi Pekerjaan Ataupun Terkait dengan Kondisi lainnya Teman-teman Tetapi saya melihat Kamu masih Mampu untuk Tetap Tenang Kamu mampu Untuk tetap Bersabar Dan kamu Mampu untuk Tetap Bisa menahan Teman-teman Menahan dari Godaan-godaan Tersebut Sehingga Ya saya merasa Ini adalah Sebuah energi Yang cukup Positif sih Karena kamu Mampu Mempertahankan Kondisi hubungan Perpacaran kamu Karena saya melihat Di sini Ada sebuah Komitmen yang Memang sedang Kamu jaga Teman-teman Ataupun Ini adalah Energi Dari pasangan Kamu Kemudian Pada kartu yang Kedua di sini Ada 4 of pentacle Ataupun 4 coin Jika kartu Kedua ini Saya fokuskan Untuk teman-teman Cancer yang Saat ini Sedang Jomblo Single mom Dan single dad Nah 4 coin Kartu ini Melambangkan Tentang Kelimpahan Rezeki Lagi dan lagi Rezeki Keuangan Kedua sosial Yang saya lihat Teman-teman Ini Cukup baik Cukup berlimpah Teman-teman Untuk teman-teman Cancer Nah Saya rasa Dengan adanya Sebuah kondisi Keuangan Yang cukup berlimpah Ini Tentunya Ini adalah Yang menjadikan Salah satu Target utama Impian Dari teman-teman Cancer yang menjadi Tulang punggung keluarga Karena Selama ini Saya melihat Memang Kamu sudah cukup Berusaha lah Untuk bisa Memanifestasikan Energi ini Teman-teman Tentang Kelimpahan Rezeki ini Mungkin selama ini Kamu sudah cukup Berkerja keras Banting tulang Teman-teman Untuk bisa Membahagiakan Orang-orang Yang menjadi Tanggung jawab Kamu Nah Ya saya rasa Apa yang kamu lakukan ini Tidak akan mengkhianati Sebuah hasil Yang akan kamu dapatkan Teman-teman Terutama Sepertinya saat ini Kamu sedang ingin Membuktikan Dan menunjukkan Kepada orang Orang yang pernah Menyakiti kamu Orang-orang yang pernah Mengecewakan kamu Dan seseorang yang pernah Meninggalkan kamu Teman-teman Bahwa kamu Kamu tanpa Dia Tanpa Masa lalu Kamu tersebut Kamu bisa menjadi Lebih baik Semakin terbaik Dan Bahkan Sangat sukses Kemudian Untuk teman-teman Cancer Jika kamu Pertanyaan terkait Dengan jodoh Dan pasangan Sepertinya Memang Kebanyakan Dari teman-teman Cancer Kamu sedang Mengejar Karir Mengejar Kondisi Kedupan Sosial Memang Yang paling utama Teman-teman Belum terlalu Memikirkan Kondisi kehidupan Asmara Mungkin ada Hanya beberapa Tetapi Ya saya yakin Dengan adanya Kondisi kehidupan Kamu yang cukup Baik ini Saya rasa Jodoh Pasangan Akan datang Dengan sendirinya Teman-teman Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada The Magician Jika kartu ketiga ini Saya fokuskan Untuk teman-teman Cancer Yang saat ini Sedang PDKT Ataupun saat ini Sedang dekat dengan seseorang The Magician Saya melihat sepertinya Energi ini adalah Energi penaklukan Teman-teman Energi penaklukan Yang dimana Ya ini ada kaitannya Tentang hal-hal yang mungkin Bersifat sedikit Mistis Bersifat sedikit Magic Teman-teman Yang dimana Sebuah penaklukan Disini tentunya Ini mempengaruhi Kondisi kamu Yang mungkin selama ini Kamu tidak tertarik Terhadap seseorang Yang saat ini Sedang dekat dengan kamu Ataupun kebalikannya Nih teman-teman Bisa saja Nah sepertinya Apa yang pernah Kamu lontarkan Terhadap seseorang tersebut Itu menjadi Bomerang bagi kamu Teman-teman Yang mungkin dulu Kamu menghina dia Yang mungkin kamu dulu Menyepilehkan dia Yang mungkin dulu Perasaan dan hati kamu Ya benar-benar Bencilah terhadap Seseorang tersebut Tetapi Semuanya berubah 180 derajat Yang dimana Sebuah penundukan Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Nah ataupun ya Kebalikannya teman-teman Inilah yang saya lihat Terkait dengan Kondisi Hubungan Asmara teman-teman Geser Nah yang menjadi Permasalahan adalah Jika seseorang tersebut Sudah memiliki Pasangan teman-teman Tentunya ini adalah Hal-hal yang Salah Jika memang terjadi Dan ya harus kamu hindari Agar kamu tidak mengalami Adanya sebuah Masalah-masalah yang besar Kedepannya Sebuah kekecewaan Dan sakit hati Pastinya teman-teman Kemudian Kita akan melihat nih 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keberuntungan dari teman-teman Cancer di hari ini Lalu 12 tanggal lahir Berapa saja Yang akan keluar Pada kesempatan Kali ini teman-teman Dan kita akan langsung Ambil dua tanggal lahir Sekaligus Oke yang pertama Tanggal 19 Dan tanggal 11 Next Disini ada Tanggal 10 Dan tanggal 6 Kemudian Disini ada Tanggal 31 Dan tanggal 17 Next Tanggal 18 Dan tanggal 25 Kemudian Tanggal 1 Dan tanggal 26 Dan yang terakhir Teman-teman Disini ada Tanggal 7 Dan tanggal 22 Maka Saya rasa inilah Readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia Cancer di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Selam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati